Kitab Kejadian, Pasal 50 Yusuf memeluk tubuh ayahnya dan menangisi dia sambil menciuminya. Kemudian ia menyuruh para pengurus mayat untuk merempahi mayat Yaakub. Merempahi mayat itu memakan waktu 40 hari, sementara orang berkabung di seluruh negeri Mesir selama 70 hari. Selesai masa berkabung itu, Yusuf minta kepada para pegawai istana untuk berbicara kepada Fir'aun demi kepentingannya. Katakanlah kepada Baginda bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah untuk membawa pulang cenazahnya ke negeri kanaan dan menguburkan dia di sana. Ia memohon. Mintalah kepada Baginda agar ia mengizinkan aku pergi menguburkan ayahku dan yakinkan Baginda bahwa aku akan segera kembali. Fir'aun memberi izin dan berkata, Pergilah dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah kau janjikan kepadanya. Yusuf berangkat dengan sejumlah besar penasihan dan pembantu Fir'aun. Semua pejabat tinggi di negeri itu, juga segenap isi rumah tangganya, saudara-saudaranya, serta keluarga mereka. Tetapi anak-anak kecil dan kambing dombah serta sapi mereka ditinggalkan di tanah Goshen. Sejumlah besar kereta, pasukan berkuda, dan orang mengiringi Yusuf. Ketika mereka tiba di tempat pengirikan di Goren Ha'atat, di seberang sungai Yordan, mereka mengadakan upacara perkabungan secara besar-besaran dan khidmat dengan ratapan selama tujuh hari untuk ayah Yusuf. Penduduk setempat, yaitu orang-orang kanaan, memberi nama baru bagi tempat itu, yaitu Abel Mizraim, artinya tempat perkabungan orang-orang Mesir. Karena mereka berkata, Inilah tempat orang-orang Mesir berkabung dengan sangat sedihnya. Demikianlah putra-putra Israel melakukan apa yang diperintahkannya kepada mereka, yaitu jenazahnya dibawa ke negeri kanaan, lalu dikuburkan di dalam gua Mahpela, di ladang dekat Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Hed. Lalu Yusuf kembali ke Mesir dengan saudara-saudaranya dan semua orang yang telah ikut mengantar jenazah ayahnya. Yusuf menenteramkan hati saudara-saudaranya. Tetapi setelah Yaakub, ayah mereka, meninggal, saudara-saudara Yusuf takut terhadap Yusuf. Sekarang Yusuf akan membalas segala kejahatan yang telah kita lakukan terhadap dia, kata mereka. Maka mereka mengutus orang kepadanya untuk menyampaikan pesan ini. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah menyuruh kami mengatakan kepadamu agar engkau mau mengampuni kejahatan yang telah dilakukan saudara-saudaramu terhadapmu. Jadi, kami mohon agar engkau mengampuni hamba-hamba Allah ayahmu. Ketika Yusuf menerima pesan itu, sedihlah hatinya dan ia menangis. Lalu saudara-saudaranya datang dan sujud dihadapannya serta berkata, Kami adalah budak-budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut terhadap aku. Apakah aku ini Allah sehingga aku akan mengadili dan menghukum kalian? Bagiku, segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat itu sudah diubah Allah menjadi kebaikan karena ia telah memberikan kepadaku kedudukan yang tinggi ini. Supaya aku boleh menolong nyawa banyak orang. Jangan takut, sesungguhnya aku sendiri akan memelihara kalian serta keluarga kalian. Ia berbicara dengan sangat ramah kepada mereka dan menenteramkan hati mereka. Yusuf meninggal Yusuf dan saudara-saudaranya serta keluarga mereka tetap tinggal di Mesir. Yusuf berusia 110 tahun ketika ia meninggal. Ia hidup sampai melihat cucu cicitnya yaitu keturunan Efraim sampai generasi ketiga dan anak-anak makhir putra Manasheh bermain-main di pangkuannya. Tidak lama lagi aku akan mati kata Yusuf kepada saudara-saudaranya tetapi pasti Allah akan datang dan membawa kalian keluar dari negeri ini untuk kembali ke negeri yang telah dijanjikannya kepada keturunan Abraham Ishak dan Yaakub. Lalu Yusuf mendesak keturunan Israel untuk berjanji dengan sumpah bahwa mereka akan membawa serta tulang-tulangnya apabila mereka kembali ke kanaan. Yusuf meninggal pada usia 110 tahun mayatnya dirempahi dan dimasukkan ke dalam peti mati di Mesir.